Saya mau nanya Pak, di mana yang jelas ini PKS juga nih, ayo Ini masalah micin ini, mana kejelasan efikasi? FDA udah ngeluarin, ayo, Indonesia kapan? PKS juga, jangan cuma masalah pemilu, kesian tuh rakyat Yang dimandatori, PKS juga belum mandatori Makanya gue politikus mau begini, mereka begini nih Kadang-kadang mau percaya juga susah gue Kan emang gak jelas semua Pak, masalah efikasi Efikasi micin nih, mandatori micin ini, mana yang jelas? Pandemi ini jelasnya di mana? Katanya ada pandemi, omikrum bahaya Nah itu minyak langka orang berkerumun, gak ada yang mati juga ya Di mana ya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah belakangnya Terima kasih Alhamdulillah Ya kurang satu apapun Mudah-mudahan segala masalah urusan lancar Rezeki lancar Amin Ya Rabbul Alamin Dan kalau ada yang sakit dari kalian Mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa Menambah pahala sakit yang insya Allah Segera ditemukan obatnya Dan kalian bisa hidup sehat Seperti sediakala Amin Ya Rabbul Alamin Kalau sakit ya jangan bingung Tapi ya kalau sakit ya dirasain lah Manusia, manusia Kita nih manusia Lahirnya jenangis Ya kan Orang tua melahirkan kalian itu Dengan kesakitan juga Ibu kita Mudah-mudahan ibu kita Yang masih hidup umur panjang Sehat Afiat Yang udah meninggal Mudah-mudahan di tempat yang baik Amin Ya Rabbul Alamin Oke guys Masuk ke konten kali ini ya Sebelum masuk sih Ya Sekarang ini Media itu adalah Memang dari dulu ya Dari dulu media itu Selalu jadi ajang Untuk Apa ya Penceritaan bisa Framing bisa Menyampaikan fakta Bisa Ya Dan sekarang ini Gak sedikit politikus itu Jadi youtuber gitu Gara-gara media nih Karena media youtube ini Luar biasa Gak sedikit politikus itu Jadi youtuber Iya Hampir semua politikus Jadi youtuber Hampir semua ya Kalau gak jadi youtuber Ya memanfaatkan media youtube gitu Nyari Nyari youtuber yang Subscribernya banyak Terus Kesitu deh Gak tau gimana aturan mainnya Gak tau gue Ya mudah-mudahan Karena gue youtuber juga ya Mudah-mudahan Ya Allah Yang gue tampilin Bukan sesuatu yang Menipu orang Atau Untuk pencitraan Gak ada yang mudah-mudahan Ya doain gue ya Pokoknya menyampaikan Yang benar aja Gak usah Gak usah Apa ya Jangan ada kepentingan-kepentingan lain Serem gue Apalagi kepentingan politik Waduh Politik ini yang gue serem apa ya Itu Kalau Nipu satu orang aja Serem ya Gimana nipu orang banyak Ya serem-serem Serem Serem Soal tentang data Soal tentang data Ini ada berita begini nih Dari detik nih Ya Luhut Klaim punya big data Rakyat mau Pemilu ditunda PKS sumber tak jelas Nah kan akhirnya jelas ini Bahwasannya Pemilu ditunda ini adalah Salah satunya Keinginan Pak Luhut Ya kan Pak ya Apakah begitu Pak Tapi Pak Kenapa mau ditunda Nah ini Itu klaim punya big data Kita baca dulu Kita baca dulu beritanya Baru kita reaksi sama-sama ya Emang Pak Luhut ini Mau Bener-bener menteri Segara urusan dan situasi Kayaknya Sampai big data loh Dan ini beliau ngomong Ngeklaimnya dimana ya Kita baca aja dulu deh ya Kita baca Jakarta Minkum Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Mengungkapkan Mengungkap pihaknya Memiliki big data Yang berisi suara rakyat Ingin pemilu ditunda Kalian yang dibawa Yang nonton ini Walaupun gak semua rakyat ya Ya coba Gak usah big-big data deh Smallest data ya Di channel Bapak Luhut Nah kalau Pak Luhut kan channelnya Gede-gede apa ya Aduh Kalian mau pemilu ditunda Atau diperpanjangan Atau gimana Kalau Bapak sendiri Terserah ada paham Namanya Bapak Pejabat ya Saya maaf Saya kan youtuber Youtuber Nyari konten Tapi mudah-mudahan Konten saya Saya miskin Seadanya aja Tapi minta maaf Itu ya Gue gak mau deh ya Jadi konten yang Harus Menjilat gitu Enggak deh ya Gue yang gak ya Saya cuma mereaksi aja Begini aja deh ya PKS menilai hal itu Hanya klaim Sepihak Kata PKS Saya tidak tahu Big data yang dimaksud Oleh Pak Luhut ya Tapi bisa saja itu Klaim sepihak Dari data yang beliau Miliki Kata juru bicara BKS Muhammad Khalid Kepada wartawan Jumat 11 Maret 2022 Khalid menilai Apa yang diklaim Luhut Tidak jelas sumbernya Berbeda dengan hasil Survei yang menyatakan Mayoritas publik Tidak setuju Dengan wacana Penundaan Pemilu Ataupun Presiden Tiga periode Dia menganggap Apa yang diklaim Luhut hanya Menjustifikasi Penundaan Pemilu Lah iya dong Gak mungkin dong Ngomong begitu Tanpa tujuan Masa mau ngomong Begitu tanpa tujuan Kan ini Masalah Tiga periode ini kan Udah iya Gak apa ya Ya jelas lah Dengan Dengan tujuan lah Sumbernya juga Tidak jelas Metodologinya Tidak jelas Seperti apa Yang jelas Hasil survei Dari beberapa Lembaga survei Menyatakan Mayoritas raya Tidak setuju Dengan penundaan Pemilu Atau perpanjangan Jabatan Presiden Jadi Klaim Big Data itu Hanya cara Pemerintah Menjustifikasi Penundaan Pemilu Saja ujarnya Saya mau nanya Pak Dimana yang jelas Ini PKS juga nih Ayo Ini masalah Micin ini Mana kejelasan Efikasi FDA udah ngeluarin Ayo Indonesia kapan PKS juga Jangan cuman Masalah Pemilu Kesian tuh rakyat Yang dimandatori PKS juga perlu mandatori Makanya gue Politikus Mau begini Mereka Begini nih Kadang-kadang Mau percaya juga Susah gue Kan emang Gak jelas semua Masalah Efikasi Efikasi micin nih Mandatori micin nih Mana yang jelas Pandemi ini jelasnya Dimana Katanya Katanya ada pandemi Omikron Pak Itu minyak langka Orang berkerumun Gak ada yang mati Juga Gimana ya Jadi di Indonesia ini Apakah jelas Banyak yang gak jelas Kayaknya Nih Pak Khalid ngomong begitu Cuman masalah Metodologi gak jelas Emang banyak Pak yang gak jelas Di Indonesia Pak Banyak Baru tahu Gak jelas Khalid meminta Luhut bersikap Negarawan Serta memberikan Masukan bijaksana Kepada presiden Dia mengatakan Sikap Luhut Mengungkap big data itu Menunjukkan Opportunis dan pragmatis Kita udah 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 pernah ngomong Itu buat Pak Luhut Tapi kan dia begitu Makanya Oposisi Oposisi beneran Gitu Oposisi tapi Nanggung gitu ya Seharusnya Sebagai pemimpin Pak Luhut Bersikap negarawan Berikan masukan Yang bijaksana Kepada presiden Jangan terlalu Prematur Dengan klaim big data Yang tidak jelas Sumber data Dan metodologinya Sudah dibuat Mengkiring opini publik Untuk menunda pemilu Ini sikap yang Opportunis dan pragmatis Ujarnya Kalau bicara soal Opportunis Itu Ibu Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani Udah bilang Menteri paling tajir Gimana sih Kalau tajir Yang melintir itu Pak Ya jelas Opportunis lah Kalau gak bisa Melihat kecempatan Dalam kesempitan Gimana dong ya Aduh Aduh Menundaan pemilu Itu menjadi salah satu media Untuk menyampaikan Apa aspirasi Aspirasi rakyat Apa aspirasi pejabat Ada tuh Boleh ya Youtuber Boleh milih ya Ada yang menyampaikan Aspirasi rakyat Ada yang menyampaikan Aspirasi pejabat Ada yang menyampaikan Aspirasi pribadi Untuk masalah itu Boleh lah Ya kan Ya kalian nilai Sendiri lah Bahkan ada wali youtube Wali podcast Hal itu disampaikan Ya Lut menjelaskan Pihaknya memiliki Big data yang isinya Merekam aspirasi publik Di media sosial Soal pemilu 2024 Karena begini Kita kan punya big data Saya ingin lihat Kita punya big data Dari big data itu Kira-kira Menggrip 110 juta Iya 110 juta Macam-macam Facebook Segala macam-macam Karena orang-orang Main Twitter Kira-kira Orang 110 juta lah Kata Lutut Dari data tersebut Lutut menjelaskan Masyarakat kelas menengah Bahwa ingin kondisi Sosial politik yang tenang Masyarakat Kata Lutut Tak ingin gaduh politik Dan lebih menginginkan Kondisi ekonomi yang ditingkatkan Meningkat semua pak Tenang semua kok Tenang pak Ya tenang 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 Kalau menengah kebawah ini Itu pokoknya Pengen tenang Pengen bicaranya ekonomi Tidak mau lagi Seperti kemarin Kemarin kita kan sakit gigi Dengan kampret lah Jemong lah Kadun lah Itu kan menimbulkan Tidak bagus Masa terus-terusan begitu Gujannya Jadi kalau diperpanjang Itu enggak ya pak ya Oh ya Masih dari big data Yang diklaim Lutut Dia mengatakan Rakyat Indonesia Mengkritisi dana Rp100 triliun lebih Untuk pemilu 2024 Dana ratusan kriliun rupiah Ini memang diajukan KPU kepada DPR Pemerintah Sekarang lagi gini Katanya kita coba tangkap Dari publik Dari data-data tersebut Data Pak Lutut yang diklaim Ya itu bilang Kita mau habisin Rp100 triliun lebih Untuk milih Ini keadaan begini Ngapain sih Ya untuk pemilihan presiden Dan pilkata Kan serentak Jadi begitu ya pak ya Itu klaim Pak Lutut guys Di mana Di podcast Podcast Dedy Kepusier Ya kan Tapi tadi itu ada Data pembanding Kayaknya Ya Ini dari portal Islam nih Ya dari portal Islam nih Gue coba Screenshotin sama kalian Gua baca sekalian ya Gua baca sekalian Buat kalian nih Disini Dibantah Sama Pakar IT Ya Pak Lutut Data Pak Lutut ini Dibantah sama Pakar IT Ada ini Gua cariin ya Nih Mana Oh ya ini Lutut Lutut Klaim Big Data 110 juta pengguna Medsos Pakar IT Bantah Imposibel Paling mentok Hanya 10 ribu Nadizian Kecuali di markup Seribu kali lipat Pakar IT Nya apa nih Dibantah dong Langsung dibantah dong Pakar IT Pendiri Drone Emprid Sekaligus pendiri media Kernel Indonesia Ismail Fahmi Membantah klaim Luhut Binsar Panjaitan Tentang adanya 110 juta orang Di media sosial Yang berbicara Tentang penundaan Pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan presiden Dibantah Pak Dengan data loh ini Pak Drone Emprid Merupakan sebuah sistem Yang berfungsi Untuk memonitor Dan menganalisa Media sosial Berbasis Big Data Imposibel Imposibel itu Artinya Gak mungkin Ada 110 juta User media sosial Di Indonesia Yang berbicara Tentang perpanjangan Masa jabatan presiden Kata Fahmi Melalui akun twitternya Bang Ismail Fahmi Kalau memang tidak mungkin Dan anda bukti-buktinya Apakah yang dikatakan Pak Luhut itu Bisa dikatakan Hors gak ya Gak tahu gue Itu gimana ya Yang Hors Bang Fahmi Atau Pak Luhut Menurut dia Data drone Emprid Menunjukkan user twitter Yang paling Direwen soal Insum perpanjangan Masa jabatan presiden Hanya 10 ribu orang Dan mayoritas Menolak perpanjangan Masa jabatan presiden Wih Kata Bang Ismail Fahmi nih Jadi yang Hors Bang Ismail Atau Pak Luhut nih Ayo Data lab 45 Senada Dengan drone Emprid Ungkapnya Data lab 45 Menyebutkan Hanya 10.852 Akun twitter Yang terlibat Pembicaraan Soal jabatan presiden Tiga periode Dan mayoritas Dari jumlah itu Menolak Sumber klaim data 110 juta netizen Bicara soal presiden Tiga periode Atau perpanjangan itu Dari mana Kalau dari data lab 45 Sendiri Hanya 10.852 Akun twitter Yang terlibat Pembicaraan presiden Tiga periode Mayoritas Nolak Sesuai data Don Emprid Tegas Ismail Fahmi Ismail Fahmi Lantas merici Data pengguna Twitter dan Facebook Dari 18 juta User twitter Plus 62 Hanya sekitar 10 ribu Yang aktif Bicara soal Perpanjangan Masa jabatan ini Atau hanya 0,055% Gak sampai 0,1% Gak sampai pak Padahal user twitter Paling kerempuan Soal politik Apalagi user kanal lain Seperti IGFB Presentasi Bisa lebih sedikit 110 juta Sepertinya Impossible Ujar Ismail Fahmi Aduh Jadi yang Fax ini Siapa Bang Ismail Pak Luhut Atau Bang Ismail Yang Ya Ya Pengguna FB Di Indonesia Tahun lalu 140 juta Asumsi 0,05% Juga bahasa Isu ini Hanya dapat 77 ribu akun Markup 10 kali 777 ribu Markup 100 kali 7,7 juta Markup 1000 kali 77 juta Jadi Jadi Impossible Ada 110 juta Yang aktif Berbicara Kecuali di Markup 1000 kali Lebih datanya Impossible Sebelumnya Menteri Koordinator Bindang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Benjar Panjaitan Mengklaim Punya data Aspirasi Rakyat Indonesia Menginginkan Penundaan Pemilu 2024 Hal itu Disampaikan Luhut Dalam podcast Close the Door Di channel youtube Deddy Kobuzier Oke, 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 oke Ya, jadi Begitu Pemirsa Ini Pak Luhut Punya klaim data Begitu Pak Luhut Pak Luhut Menteri segala urusan Dan situasi Beliau ini Istimewa Pokoknya Ya, punya klaim 110 juta Yang Meminta Penundaan Dan itu Yang pertama adalah Akhirnya mengakui Ya, Pak Luhut Yang mau Dikali Beheriode Ya, Pak Secara tidak langsung Ya, Pak, ya Dan Akhirnya Klaim itu dibantah Sama Pak Ismail Fahmi Seorang pakar IT Jadi Pertanyaannya adalah Pak Luhut Atau Pak Ismail Fahmi Ini yang bong Dan yang ketiga Lu lihat itu youtuber Iya, makanya Kalau gue memilih youtuber Untuk menyampaikan Inspirasi rakyat aja Reaksi gue Untuk aspirasi rakyat Oke Sama aspirasi pribadi gue Oke, oke, oke Oke, oke, oke Begitu Yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Ya, itu haknya orang Masing-masing orang ya Hak masing-masing orang yang begitu Kalau gue sih Mau begini-begini aja Biar miskin gue gak apa-apa Biar kekurangan gue Gak apa-apa Yang penting hidup gue gak sanjing itu Udah Itu gue minta maaf Kalau ada salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan share ya Share, 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 share Wah keren lho Pak Luhut Tapi dibantah sama Pak Ismail Fahmi Jadi yang hoax siapa ini Pak? Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.